Kepala Staff TNI Angkatan Darat, KASAT, Jenderal TNI Maruli Siman Juntak, MSJ, didampingi Pangdam IBB. Majen TNI Mohamad Hassan meninjau ke XRSKI, Rumah Sakit Khusus Infeksi. COVID-19 Pulau Galang, Kota Batam, Kepri, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024, kemarin. Kunjungan KASAT dan rombongan ini dalam rangka meninjau X bangunan RSKI COVID-19 di Pulau Galang itu agar dapat digunakan secara maksimal bagi masyarakat sekitar. Karena sudah dibangun, bisa digunakan semaksimal mungkin XRSKI Galang. Ini yang saya coba lihat. Dan saya juga mendapat laporan bahwa masih sangat memungkinkan untuk memfasilitasi masyarakat di sini, kata Jenderal Maruli di sela-sela peninjauannya. Jenderal Maruli menyebut, selain melihat anggotanya, dirinya menitip pesan supaya selalu menjaga kekompakan antara TNI, Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, FKPD, setempat agar kerjasama selalu terjalin dengan baik. Kedepannya rumah sakit ini akan kita fungsikan bagi masyarakat. Karena sebelumnya kan fasilitas hanya mengatasi COVID. Daripada rumah sakit ini sudah sedemikian bagus terus fungsinya sangat terbatas. Ya mungkin kita coba alternatif lah, jelasnya. Sebelum meninjau kebangunan XRSKI COVID-19 Pulau Galang itu, KASAT bersama Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana, Niuli Siman Juntak lebih dulu disambut tarian khas Melayu. Pemasangan tanjak serta hand bucket oleh tokoh lembaga adat Melayu, LEM, dan anak anggota sebagai bentuk penghormatan kepada tamu agung di Kota Batam. Rangkaian kunjungan ditutup dengan pembagian bantuan 500 sembako, melihat langsung pengobatan gratis warga dan meninjau bangunan XRSKI COVID-19 Pulau Galang. Turut hadir di acara, antara lain Kapolda Kepri, Irjen Poldeas Yan Fitri Halimansyah, dan Rem 033, WP, Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Unsur Forkopimda, dan Pejabat TNI Polri Wilayah Kepri. Serta Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Daerah IBB, Ni Anggi Mohamad Hassan beserta pengurus wilayah Kepri. Sumber, Pendam IBB, dari SNTV Agus Purwanto melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!